Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Dusun Tanjung Sari Desa Gelund dengan Kecamatan Wuluhan persoalkan ruas jalan desa semakin lama semakin sempit akibat sebagian pagar milik warga memakan badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang sedang melintas. Sejumlah warga Dusun Tanjung Sari Desa Gelund dengan Kecamatan Wuluhan resah karena pagar rumah milik salah satu warga setempat memakan badan jalan. dan melewati patok pembatas jalan yang dipasang oleh pihak Pemdes Gelund dengan. Hal tersebut dikeluhkan oleh warga karena saat ini kondisi jalan desa tersebut menjadi sempit. Warga setempat sudah melakukan pengaduan hal tersebut kepada pihak Pemdes setempat namun hingga kini masih belum ada penyelesaiannya. Warga sini mengeluhkan masalah jalan ini. Warga belakang ada yang punya mobil jadi kan dia bisa masuk enak, luasa gitu. Dulu sangat lebar, truk bisa masuk sini. Ya dulu kan sebetulnya di sini ini nggak ada rumah. Setelah orang ini bangun di sini, akhirnya tambah ke timur, tambah ke timur, tambah di persempit jalan itu. Tambah di persempit itu? Ya, di persempit. Sudah ada, patok BPN sudah ada, di sebelah barat ada, di sebelah timur itu ada di dalam pagar. Pihak desa bilangnya nggak sanggup angkat tangan, suruh ke camatan. Pihak ke camatan suruh. Saya ke desa minta surat pengantar, namun sama pihak desa nggak dikasih. Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Desa Gelund dengan Heri Haryanto, enggan berkomentar. Dari Buluhan, Bambang Segarto, Jempersatu TV melaporkan.